Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara membuka Instagram di laptop, PC, atau komputer. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu browsernya. Baik, disini saya menggunakan browser Google Chrome. Baik, selanjutnya pada kolom pencarian kita ketikan Instagram. Selanjutnya kita tekan pada tombol enter. Sehingga muncul halaman seperti ini ya guys. Dan selanjutnya kita klik pada link yang paling atas ya guys. Oke, link yang paling atas kita klik Instagram ya guys. Sehingga kita diarahkan ke halaman login Instagram seperti ini ya guys. Baik, untuk login ke Instagram tentunya kita harus memasukkan nomor telepon atau nama pengguna dan email ya guys. Jadi, silakan untuk menyesuaikan. Dan selanjutnya kita ketikan juga kata sandinya ya guys. Baik, setelah kita mengetikan username dan kata sandinya dengan benar. Kemudian kita klik pada menu login. Baik, kita klik pada menu lain kali saja. Dan apabila kita mengetikan username dan kata sandinya dengan benar. Maka kita akan dialihkan ke halaman akun Instagram kita seperti ini ya guys. Jadi, tampilan awalnya seperti ini. Dan silakan kalian untuk menyesuaikan ya guys. Ketika kita ingin mengunggah foto atau video dan melakukan aktivitas lainnya, silakan untuk menyesuaikan ya guys. Jadi, seperti itu cara membuka akun Instagram di laptop, PC, atau komputer. Bagaimana guys? Sangat mudah bukan? Mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silakan untuk menklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Dan saya akhiri dengan kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.